Semasa kecil gue, jaman SD gue pernah dibully oleh temen seangkatan. Dulu gue ceritanya anak baru di sekolah dan mungkin bisa dikatakan culun karena mata gue sipit dan badan gue gak gede-gede amat. Gue terus diisengin dan dikejar-kejar, bahkan pas di WC aja gue diintimidasi dan ditakut-takutin. Alhasil gue malah sekolah dan gue gak punya temen. Gue dianggap sebagai anak aneh yang individualis. Jadilah kalau gue istirahat, gue ngumpet dan gue makan bekel sendirian. Padahal sebenernya gue mau bertemen dan memiliki temen satu geng lah seenggaknya. Gue lalu menceritakan hal ini ke saudara gue dan gue diajarin bahwa kalau ada yang bully lain kali bales aja. Jangan mau diisengin terus. Ya sudahlah akhirnya gue memutuskan akan membalas pembuli itu kalau misal dia menyerang gue lagi. Dan lalu sampailah titik dimana gue sehabis diisengin dan gue sudah memberanikan diri untuk membales orang tersebut. Tetapi sialnya saat gue bales, gue kegep sama guru wali kelas gue dan jadinya gue dihukum. Jika diingat-ingat lagi masih sangat berasa rasa kesalnya dan rasa dendamnya. Rasanya muka orang itu pengen gue tampal sekenceng-kencengnya. Batman menyebut dirinya vengeance, yang berarti pembalasan dendam. Mengingat masa-masa gue dibully itu, gue jadi merasa sangat relate dengan rasa ingin balas dendamnya Batman. Betapa kesal dan terpendamnya rasa itu ingin sekali dilampiaskan secara lantang. Yang gue suka dari The Batman karya Matt Reeves ini adalah kerealistisannya. Sebagai mass vigilante, Bruce Wayne menjadi superhero yang tidak memiliki super power. Kita disini bisa melihat betapa Batman tidak sejago pahlawan-pahlawan superhero pada umumnya. Dia hanyalah orang kaya biasa yang memang jago berkelahi, namun dipenuhi dengan dendam. Bahkan kebelunderan Batman pun sengaja ditampilkan oleh film ini, seperti saat dia melompat dari gedung dan parasutnya tersangkut di jembatan. Dan bagaimana dia selalu tertinggal selangkah di belakang The Reader. Penonton pun jadi merasa geregetan atau kesal gitu. Kok Batman jadi gak sejago itu sih? Tetapi mungkin ada maksud tersendiri dari Matt Reeves selaku penulis dan direktor film ini untuk membuat Batman menjadi seperti itu. Namun, apa itu maksudnya? Jika bicara tentang balas dendam, itu berarti adalah sebuah perbuatan membalas orang lain karena sakit hati atau dengki. Tetapi jika bicara tentang adil, maksudnya adalah sama berat, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Orang terkadang suka menyamakan bahwa pembalasan dendam adalah pemenuhan dari keadilan itu sendiri. Padahal itu adalah hal yang salah. Pembalasan dendam itu didorong oleh amarah, emosi, dan kekerasan. Sebaliknya keadilan itu didorong oleh rasionalitas dan yang memang sepatutnya. Bruce Wayne pada hal ini didorong oleh emosi dan amarah. Dia menjadi Batman untuk membalaskan dendam atas kematian kedua orang tuanya yang dikarenakan kriminalitas dan rusaknya kota Gotham. Kekesalan, amarah, dan sakit hatinya itulah yang menjadi pendorong dan motivasi utama Bruce untuk membasmi semua kriminal di kota Gotham. Padahal seharusnya bukan itu. Kalian sadar gak sih? Selama filmnya ini, scene-scene Batman selalu dipadu oleh kegelapan dan hujan. Bahkan saat gue nonton di laptop aja, brightnessnya mesti full dan kamar digelapin. Dan juga tidak pernah benar-benar ada scene di mana Batman berada dalam keadaan tersorot matahari secara terang. Yang terdekat hanyalah scene pajar pagi sebelum matahari terbit saat Bruce bertemu dengan Selina di gedung gosong. Namun pada akhir mendekati ending, momen saat Batman sudah mengalahkan Riddler. Disitulah baru Batman berjaya sembari tersorot matahari. Tetapi mengapa seperti ini? Apakah ini sebuah ketidaksengajaan? Sepertinya tidak. Jika membicarakan tentang balas dendam, gue jadi ingat guru gue ngomong saat pelajaran agama di sekolah. Jika kalian ditampar di pipi kanan kalian, berikanlah pipi kiri kalian. Gue dulu sebagai bocahan yang belum ngerti hidup sontak dalam hati langsung ngomong. Kok goblok amat bukannya dibalas? Tetapi ternyata ada penjelasan dibalik itu semua. Kita sebagai manusia awam percaya bahwa balas dendam adalah sebuah bentuk pelepasan emosi yang layak untuk menembus apa yang orang lain sudah rugikan sebelumnya. Kita merasa bahwa itu akan membuat kita merasa lebih baik. Padahal ternyata tidak begitu. Justru balas dendam memberikan efek yang terbalik. Walaupun pada momen saat dendam kita terbalaskan itu rasanya sangat memuaskan, dalam nyangka panjang, balas dendam itu hanya akan memperpanjang rasa sakit dari penyebab dendam kita itu sendiri. Seperti Bruce, berapa banyak pun dia menghabisi kriminal di jalanan, hidupnya tetap suram dan serasa tidak ada harapan. Menyendiri di istana keluarganya tanpa siapapun dan tanpa tujuan yang jelas. Ditambah, pembalasan dendam itu sebenarnya hanya membuat sebuah loop yang tidak akan ada habisnya. Mengapa demikian? Inilah loop pembalasan dendam yang biasanya kita alami. Kekerasan terjadi, lalu ada yang akan merasa sakit hati dan menjadi korban. Keinginan untuk menagih keadilan, melakukan balas dendam, kekerasan terjadi lagi. Kurang lebih ini mirip dengan apa yang dialami Batman. Karena kematian orang tuanya, Bruce Wayne sedih dan merasa sakit hati. Batman bersikeras untuk membalaskan dendamnya dengan memberantas kriminalitas. Dan pada hal ini, fokus utamanya adalah The Reader karena dia perlahan-lahan menghancurkan kota Gotham. Namun di satu sisi yang lain, Reader itu sendiri sakit hati karena di saat Thomas Wayne dan Martha mati, panti asuhan yang ditinggalinya itu menjadi terbengkalai akibat dijadikan ladang cuci uang. Orang-orang kecil seperti Edward Neshton menjadi semakin terpinggirkan dan hidupnya semakin susah. Ia ingin membalas Bruce Wayne karena ia merasa dengan berlimpahnya harta seorang Bruce menjadi hatim piatu tidak begitu masalah. Tidak seperti Edward dan kawan-kawan pantinya, ia pun membuat rencana untuk membalas Bruce Wayne dan membalaskan dendamnya. Batman yang diselimuti oleh rasa dendam itu pun masuk ke dalam permainan The Reader dan malah memberikan Edward Neshton panggung besar. Pada akhirnya memang Batman mampu menggagakan aksi terakhir The Reader, namun tidak tahu apa yang akan Riddler lakukan selanjutnya untuk melanjutkan pembalasannya itu. Sebenarnya lingkaran dendam ini bisa kita hentikan, dan satu-satunya cara adalah dengan membuat cabang pada titik ini. Kita bisa memilih untuk menyembuhkan diri dengan menceritakan cerita kita ke orang terdekat, menerima kesakitan tersebut, mengikhlaskan, dan pada akhirnya menjalani sesuatu hubungan yang baru kepada hal yang lain. Dendam hanya akan terus bergulir, membentuk suatu luk jika tidak ada orang yang mau memberikan pipi kirinya. Luka bisa sembuh, namun bekas luka akan tetap ada selamanya, dan itulah yang membentuk kita menjadi lebih kuat ke depannya. Sebelumnya gue udah mention tentang kegelapan dan kesuraman yang terus menyelimuti sin-sin Batman di film ini. Sepertinya hal ini bukanlah ketidaksengajaan, melainkan penggambaran dendam yang sebenarnya itu sendiri. Selama hidupnya, Bruce belum bisa berdamai dengan masa lalunya, dan ia menganggap perbuatannya ini adalah usahanya untuk menegakkan keadilan. Padahal itu ternyata hanyalah pelampiasan emosinya. Keputusan dan langkah-langkah yang ia buat pun menjadi clouded atau terburamkan akibat emosi. Padahal kita tahu bahwa untuk bertindak dan mengambil sebuah keputusan, pikiran kita itu harus jernih dan rasional. Makanya pada film ini, Batman digambarkan tidak terlalu mempuni dan ahli, karena dia itu sedang dimabuk oleh dendam. Ibarat seorang petinju ahli yang dirasuk oleh amarah, teknik-teknik yang sudah ia pelajari pun ia lupakan dan ia berkelahi secara membabi buta. Namun pada akhirnya, Batman pun sudah menyadari bahwa dendam tak akan merubah masa lalu. Dendam hanya akan terus menggaruk luka itu sehingga kita tidak leka sembuh. Tetapi jika kita memberikannya keikhlasan dan waktu untuk sembuh, kita bisa berubah untuk menjadi seseorang yang lebih kuat untuk menaklukkan yang lebih berat ke depannya. Disinilah saat Batman sudah berjaya dengan tersorot sinar matahari. Bukan hanya dengan mengalahkan musuhnya, melainkan dengan mengalahkan dirinya sendiri. Jadi intinya bukan berarti dengan kita tidak membalas itu, kita adalah orang goblok yang mau aja dibully atau diperlakukan tidak adil. Memang sih penting untuk kita bisa mempertahankan diri agar tidak diperlakukan secara tidak adil lagi ke depannya. Namun halnya tentang balas dendam, hal itu berasal dari kemarahan dan kekerasan, dimana biasanya akan berakhir buruk, serta bisa menimbulkan efek rantai yang tidak ada habisnya. Justru sebenarnya, api kemarahan dan emosi kita itu bisa kita arahkan untuk memompat semangat kita dan menggapai tujuan besar kita. Memang The Batman karya Matt Reeves ini terasa berbeda dengan tipikal film superhero lainnya yang mengandung banyak action dan kecanggihan dari sang hero. Tetapi The Batman ini lebih kepada mengupas sisi bagian dalam dan sisi filosofis dari menjadi seorang superhero. Matt Reeves juga ingin menyatakan bahwa untuk menjadi seorang pahlawan, superhero itu harus bisa mengalahkan dirinya terlebih dahulu untuk baru bisa mengalahkan lawan-lawan yang lainnya. Mungkin inilah gambaran terdekat jika memang ada seorang mass vigilante yang hidup di antara kita. Tak lupa, performa dari Robert Pattinson itu sendiri sangatlah layak untuk dipuji. Dia mampu membuat breakthrough dari image-nya yang sebatas cogan di film Twilight menjadi seorang aktor kelas atas yang lebih dari itu. Benang merahnya, The Batman mungkin memang bukan tipikal film superhero yang dipenuhi dengan kecanggihan dan kejagoan dari pahlawannya. Namun film ini lebih kepada menggali dan menyelami dari psikologi seorang superhero di kehidupan nyata. Tentang bagaimana rasanya menjadi superhero, tentang banyaknya beban yang kalian tanggung di pundak kalian, tentang banyaknya orang yang menganggap kalian seorang freak, dan tentang banyaknya orang yang ingin sekali menjatuhkan kalian. Namun hal-hal itu justru bisa menjadi minyak dari api semangat kalian. Oh iya tunggu, jangan kemana-mana dulu sob. Kami baru saja launching merchandise baru, dan jika kalian tertarik langsung saja cek link pada kolom deskripsi ya, atau cek Instagram kita untuk lebih detailnya. Tak lupa ayo dong bantu support Bang Soto dengan klik like dan sukrek. Terima kasih dan salam, tanda tanya. Terima kasih. Terima kasih.